Oke, di satu sisi Mas Bili tadi katakan bahwa Sebenarnya kita bisa beradaptasi karena manusia pada dasarnya adalah punya kemampuan untuk beradaptasi dengan mau belajar Nah, persoalannya ada banyak kita yang kemudian merasa kalau belajar ini effort lagi gitu ya Mulai lagi dong dari nol nih, jadi sia-sia dong yang dulu saya pelajarin Gimana pandangannya Mas Bili? Ya kan kita lagi ngomongin bagaimana kita bisa tetap survive di era teknologi kan Dan kita kan topiknya malam ini adalah bagaimana teknologi itu ada beberapa function yang akan terhapuskan oleh teknologi Nah, jadi sekarang kalau misalnya smart listeners dan sahabat sonora berada di area yang memang kelihatannya teknologi bisa akan menghapuskan kerjaannya smart listeners dan sahabat sonora Ya berarti kan gak ada cara lain kecuali mau belajar beradaptasi untuk belajarin hal yang baru Supaya kalaupun kerjaan saat ini nanti suatu hari terhapuskan, ya smart listeners dan sahabat sonora bisa punya kerjaan yang baru gitu Jadi ya balik lagi ke diri kita sendiri gitu loh Memang, apa ya, gini deh, kalau saya harus jujur gitu ya, saya ngomong yang ada kalanya manusia yang males untuk belajar sesuatu yang baru Ya, benar gitu, apakah seorang bilibun pengen belajarin semua hal yang baru? Enggak juga gitu, contoh paling gampang gitu Misalnya, istri saya orang Thailand gitu kan Tapi sampai detik ini kalau orang-orang nanya, Bill bisa bahasa Thailand? Saya jawabannya gak bisa Sama sekali satu kosa kata pun Oh, gini, kosa katanya banyak yang saya bisa gitu Kosa katanya banyak yang saya bisa, kalau orang ngomong, orang di Bangkok, istri dan keluarga ngomong, banyak yang saya bisa ngerti Gitu, tapi untuk mengucapkan yang setiap katanya itu punya intonasi dan intonasi berbeda, itu beda meaning, beda arti Saya jadi gak berani untuk ngomong gitu loh Karena khawatir meaningnya jadi Betul, betul, betul Salah ya Contoh nih ya, contoh ya, contoh buat intermeso Kayak ngomongin sway, ya, jadi turun ke bawah Sway Eh, enggak, gini, gini Kalau sway, naik ke atas, itu artinya cantik Sway Iya, sway Tapi kalau ngomong sway, itu jelek Mati gak? Jadi, jadi gimana kalau, jadi gimana kalau, itu kan, itu kan kalau saya ngucapinnya satu kata Gimana kalau saya belajarin satu kalimat, terus benar-benar ngomong sway Terus yang nangkep dia bilang, hah, maksudlah apa bilang gue jelek Kan males banget gitu, ngerti gak? Nah, anyway, itu, itu Kalau di Indonesia juga ada lagi itu sway Apa? Sway Oh, sway, iya, iya, iya Nah, jadi, nah, jadi maksudnya Itu, iya, itu cuman, itu cuman jok belaka dan intermeso aja gitu Satu contoh kecil ya Ya, satu contoh yang, yang, ya, menjadi alasan saya untuk, untuk takut dan males belajar sih sebenarnya Tapi, ya, itu tadi, kadang-kadang manusia itu secara psikologi Kalau kita tidak dalam keadaan terdesak Ya, kita gak belajar Dan kita gak mau belajar Contoh ya, mungkin kalau sekarang, misalnya nih, istri bilang Kita pisah aja deh, kalau kita gak balik ke Thailand dan kemudian kita hidup di Thailand gitu Mungkin saya akan yang, oh, oke, oke, gimana saya bisa survive di Thailand? Yaudah, saya mau gak mau belajar bahasanya gitu Nah, sama, balik lagi ke yang tadi, ngomongin teknologi, akan menghapus Dan bagaimana kita harus mau untuk belajarin sesuatu yang baru, ya itu tadi Tapi, sebaiknya memang, ya, i'm preaching sesuatu yang saya gak jalanin gitu ya Kalau bisa ya, kita memang preventive action gitu Ya, dengan sadar ya Betul, sebelum kita terpaksa kalau bisa belajar Karena belajar itu kan butuh waktu ya Gak mungkin kita belajarin sesuatu Terus kemudian dalam waktu seminggu kita udah langsung jago, kan gak mungkin juga gitu Tapi, mas Billy gak pindah ke Thailand, kan? Enggak Semua bisnis saya dan hati saya untuk Indonesia Asik Udah punya bisnis di Thailand? Enggak Belum, belum Tapi punya partner bisnis di Thailand, ya ada Enggak mau buka cabang YOT di sana? Enggak lah YOT lahir sampai kapanpun untuk anak muda Indonesia Jadi, sebenarnya kalau ada banyak anak muda Indonesia yang di Thailand Itu feel free untuk Ya, saya tetap punya hati untuk men-develop mereka gitu Tapi, untuk buka cabang yang ngontop di Asia Tenggara, Asia dan mendunia Ngebantuin anak-anak muda seluruh Indonesia, sorry ya, gak punya hati Oke Hati saya cuma untuk anak muda Indonesia Ngeri loh Ngeri nih, mas Billy Eh, kalau perempuan Thailand tuh cantik-cantik, kalau prianya ganteng-ganteng gak sih? Biasa aja masih lebih ganteng cowok-cowok Indonesia Kirain mau bilang lebih ganteng gue Enggak, tadinya mau ngomong gitu, cuman gak enak gitu kan Ini kan on air, didengar semua orang gitu kan Nanti dikira sombong Sombong, walaupun sebenarnya iya ya Meskipun fakta ya, tapi kan kadang-kadang kita gak usah kasih tau ke orang-orang Aduh, geli sendiri Ini acara apaan sih malam ini? Ini supaya tidak tegang-tegang banget Oh gitu ya Soalnya topiknya ini ya, ngeri ya Iya, bikin orang tuh Tapi ini memang harus digedor gitu kan, mas Billy kan Soalnya comfort zone ini nih Yang memelenakan banyak kita gitu Yang gak mau belajar, yang gak mau mengupgrade diri gitu Nah, mas Billy tadi mengatakan bahwa belajar itu butuh proses gitu Prosesnya berapa lama sih? Ada gak sih itunya? Ukurannya, indikatornya gitu Atau sebenarnya ya Apa Kita yang nantinya akan tahu sampai kapan itu prosesnya? Satu, kita belajarin apa aja itu menjadi salah satu faktor Seberapa cepat kita bisa masterin di kerjaan tersebut gitu ya Atau di suatu bidang gitu Jadi gak ada ukurannya kalau ngomongin belajarin Belajarin bahasa sama belajar matematika yang advance gitu Mana yang lebih cepat, yang gak tahu gitu Bukan sesuatu yang bisa di compare Yang kedua, balik lagi ke masing-masing individunya Oke Kalau saya orangnya cerdas banget Teman saya orangnya lebih cerdas dari saya ya Kemungkinan besar dia lebih cepat belajarnya gitu Jadi patokan belajar berapa lama Yang saya bisa pastikan adalah Gak mungkin dalam satu malam langsung jago deh Nah, mas Billy Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya juga ya Kalau saya penasaran Bagaimana sih sebenarnya kalau menurut mas Billy ya Sikap kita di dalam menjalani proses itu Ya kan, karena tadi mas Billy mengatakan Bahwa proses setiap orang itu pasti berbeda-beda Tapi ada dong prinsipnya yang membuat kita pada akhirnya Kemudian keluar jadi pemenang untuk bisa beradaptasi Sikapnya mesti gimana? Harus tahu purpose-nya belajarnya itu mau ngapain dulu Gila, baliknya ke situ lagi ya Ya, baliknya ke situ Itu human basic gitu Nomor satu, tujuannya itu mau ngapain belajar gitu Kalau cuma tujuannya buat keren-kerenan doang Kemungkinan besar orang yang belajar untuk keren-kerenan Sama orang yang belajar untuk bertahan hidup Kemungkinan besar yang untuk bertahan hidup Akan belajarnya dengan mati-matian jungkir balik Dan sepenuh hati Karena dia tahu kalau gue gak bisa belajarin ini Gue gak bisa survive Gitu Tapi buat orang yang Buat iseng aja deh Yaudah dia juga akan Iseng juga tahap belajaran gitu Jadi nomor satu purpose-nya dulu Kedua Yang dibelajarin itu sesuatu gak sama passionnya gitu Sesuatu yang kita sukain apa enggak Karena balik lagi Orang yang cuma suka sesuatu Saya cuma suka doang sama fotografi Saya belajarin fotografi Ada satu orang yang cinta banget sama fotografi Gitu Ya dia akan belajarnya akan lebih maksimal Gitu Jadi balik lagi ke dua hal itu Sama yang ketiga ya Ya itu tadi ya Ini dalam keadaan terpaksa atau enggak Biasanya kalau orang dalam keadaan yang super terpaksa Ya dia akan belajarnya mati-matian Karena dia tahu nih Kalau gue gak belajarin gue bisa mati Gitu Meskipun Ada kan yang bilang apa Kreatif dalam keadaan kepepet gitu ya Kalau saya gak setuju Dalam-dalam Jangan nunggu kepepet aja Exactly Jangan nunggu kepepet Karena apa Karena orang bilang Oh saya kalau dalam keadaan kepepet Saya bisa lebih kreatif gitu Saya akan Saya bisa bilang Bahwa saya orang yang kreatif Meskipun tidak dalam keadaan kepepet Kenapa Karena saya sudah membiasakan Untuk berpikir kreatif Selalu nantang diri saya sendiri Meski dalam keadaan tidak kepepet Jadi In everything that I do Gitu Apapun yang saya sudah hasilkan Saya kerjakan Saya selalu menchallenge diri saya sendiri Apalagi yang bisa saya lakukan lebih baik Itu bukan dalam keadaan kepepet gitu Sehingga apa Sehingga saya sudah punya banyak pemikiran Saya sudah terbiasa untuk membuat diri saya Berpikir terus Berpikir kreatif Sehingga pada saat Ya amit-amit Dan hopefully gak pernah dalam keadaan kepepet Jadi jangan nunggu bilang Saya akan jadi orang yang kreatif Kalau saya kepepet Kesian amat lu Ngarepin diri lu kepepet dulu Baru jadi orang yang kreatif Kalau ada yang mengatakan The power of kepepet Kayaknya harus di-stop itu Kalau kita mau bisa menang Di arah disruption seperti ini Memang harus Mepetin diri setiap waktu Gak apa-apa Dia kan jualan buku Oh iya Jangan di-stop lah Gini Secara-secara psikologisnya benar Secara psikologisnya benar Bahwa Orang Apa ya Akan memaksa dirinya berpikir Ketika dia dalam keadaan kepepet Cuman saya selalu bilang Ya jangan Jangan tunggu kepepet Jangan tunggu kepepet Baru gunain otak loh Gitu loh Kira-kira gitu Kita coba gunain otak kita Setiap hari Setiap detik Sehingga Hopefully Kita gak akan pernah dalam keadaan kepepet Jangan tunggu kepepet Itu kata kuncinya ya Smart listener ya Untuk anda bisa berpikir kreatif Karena pada dasarnya Tuhan memberikan otak kita itu Bukan semata-mata Pada saat kepepet doang Iya Dan untuk dipakai gitu loh Bukan hiasan di dalam tengkorak Gak ada juga yang ngeliat Kita juga sesaat Beberapa pertanyaan Nanti yang sudah masuk Kita jawab Bagaimana kegalauan Banyak orang ini Yang malam hari ini nanya Gitu kan Lu gimana kalau seandainya Saya adalah termasuk orang yang dipecat Nanti kita bahas Di sesi berikutnya Tetap bersama dengan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!